Kitab Daniel, Pasal 10 Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris Pada tahun ketiga Koresh sebagai raja di Persia Hal ini diperlihatkan kepada Daniel Nama lain Daniel ialah Bersazar Semuanya benar, tetapi sangat sulit untuk dimengerti Daniel mengerti semuanya karena telah diterangkan kepadanya Dalam penglihatan Pada waktu itu, aku, Daniel, sangat sedih selama tiga minggu Selama tiga minggu, aku tidak makan yang enak Tidak makan daging atau minum anggur Aku tidak menaruh minyak ke kepalaku Aku tidak melakukannya selama tiga minggu Pada tanggal 24 bulan pertama tahun itu Aku berdiri di tepi sungai Tigris yang besar Ketika aku berdiri di sana Aku memandang dan melihat seorang laki-laki berdiri di depanku Ia memakai kain lenan Dia memakai ikat pinggang emas murni Tubuhnya seperti batu yang halus berkilau Wajahnya bersinar bagaikan cahaya Matanya seperti nyala api Tangan dan kakinya sangat berkilau Seperti kuningan yang digosok Suaranya kuat seperti kumpulan orang banyak Aku, Daniel, satu-satunya yang melihat penglihatan itu Orang yang bersamaku tidak melihatnya Tetapi mereka masih ketakutan Mereka sangat takut sehingga mereka lari dan menghilang Jadi, aku tinggal sendirian Aku sedang memperhatikan penglihatan itu Dan itu membuat aku takut Aku kehilangan kekuatanku Muka ku menjadi pucat Seperti muka orang mati Dan aku tidak berdaya Kemudian aku mendengar orang yang dalam penglihatan itu berbicara Saat aku mendengar suaranya Aku tertidur sangat nyanyak Dengan muka ku menghadap ke tanah Kemudian satu tangan menyentuhku Dan aku bangun di atas tangan dan kakiku Aku sangat takut dan gemetar Laki-laki dalam penglihatan itu berkata kepadaku Daniel, Allah sangat mengasihimu Pikirkanlah dengan hati-hati perkataan yang ku sampaikan kepadamu Berdirilah Aku diutus kepadamu Ketika ia mengatakan itu Aku berdiri Aku masih gemetar karena ketakutan Kemudian laki-laki dalam penglihatan itu Mulai berbicara lagi Ia berkata Daniel, jangan takut Dari pertama kali engkau telah memutuskan Untuk memiliki hikmat dan menjadi rendah hati di hadapan Allah Ia telah mendengar doamu Aku datang kepadamu karena engkau telah berdoa Tetapi pangeran, malaikat dari Persia telah berperang melawan aku selama 21 hari Kemudian Michael, satu dari para pangeran yang paling penting datang menolongku Karena aku telah ditikam oleh Raja Persia Sekarang aku datang kepadamu Daniel Untuk menjelaskan kepadamu yang akan terjadi kepada umatmu di masa yang akan datang Penglihatan itu ialah tentang waktu yang akan datang Ketika laki-laki itu berbicara kepadaku Aku berlutut dengan wajah menghadap ke tanah Aku tidak dapat berbicara Kemudian seorang yang kelihatan seperti anak manusia menyentuh bibirku Aku membuka mulutku dan mulai berbicara Aku berkata kepada orang yang berdiri di hadapanku Tuhan, aku bingung dan takut karena yang kulihat dalam penglihatan itu Aku tidak berdaya Tuhan, aku Daniel, hambamu Bagaimana aku dapat berbicara dengan engkau Kekuatanku telah hilang dan sulit bagiku bernafas Orang yang tampaknya seperti anak manusia itu menyentuhku sekali lagi Ketika ia menyentuhku, aku merasa lebih baik Kemudian dia mengatakan Daniel, jangan takut Allah sangat mengasihimu Damai sejahtera bagimu Sekarang kuatlah Kuatlah Ketika ia berbicara kepadaku, aku menjadi semakin kuat Kemudian aku mengatakan Tuhan, engkau memberi kekuatan kepadaku Sekarang engkau dapat berbicara Kemudian dia mengatakan Daniel, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu Aku harus segera kembali berperang melawan pangeran malaikat dari Persia Ketika aku pergi, pangeran dari Yunani akan datang Tetapi Daniel, sebelum aku pergi Pertama-tama, aku harus memberitahukan kepadamu yang tertulis dalam buku kebenaran Tidak satupun yang akan berdiri bersamaku Menentang malaikat-malaikat jahat selain Mikhail Pangeran atas umatmu